Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Where are you from? Aku dari Jakarta? Bagaimana denganmu? Terima kasih telah menonton! What are you? Terima kasih telah menonton! Describe a picture? Manakah? Terima kasih telah menonton! 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 Terima menonton! Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Terima menonton! Cose lot dan selamat menonton! Terima menonton! Terima menonton! Atau merica Itu rasanya pedas, spicy Untuk nomor 14 This food is white and fluffy People often eat for breakfast with milk What food is it? Nah, makanan ini warnanya putih dan empuk Orang-orang biasanya makan ini ketika sarapan dengan susu Nah, makanan apakah itu? Bread, rice, pasta, or noodles? The correct answer is A, bread Bread itu roti Kalau rice itu nasi, pasta, noodles itu mie Jadi jawaban yang tepat adalah yang A Karena berwarna putih, kemudian teksturnya itu fluffy atau empuk Jadi jawaban yang tepat adalah yang A This is fruit, it is yellow or green and long Monkey love to eat me What fruit is it? Ini adalah buah berwarna kuning atau hijau Dan bentuknya panjang Monyet suka makan itu Nah, buah apakah itu? Grap, banana, apple, or orange? The correct answer is banana Pisang ya Warnanya kuning atau hijau Kemudian bentuknya panjang Dan monyet suka makan itu Itu adalah buah pisang Kalau grape itu anggur ya Apple, apple, orange itu jeruk Nah, disini untuk nomor 16 What is taste of this food? Rasa dari makanan ini Nah, disini ada gambar kue Rasa dari makanan tersebut adalah Savory, sweet, salty, or sour? The correct answer is sweet Rasanya adalah manis What is the texture of this food? Tekstur dari makanan ini adalah Nah, disini terdapat gambar Fried chicken atau ayam goreng The texture is Crispy and crunchy Renyah dan garing What kind of this food? Jenis makanan apakah ini? Nah, disini pada nomor 18 ini Terdapat gambar makanan yaitu sate Nah, sate ini termasuk ke dalam makanan apa sih? Main meal, snack, dessert, or fruit? Main meal ini adalah Makanan utama Snack, camilan Dessert, itu makanan penutup Fruit, buah-buahan Nah, kalau dari gambar tersebut Sate ini termasuk jenis makanan main meal Atau makanan utama What kind of this food? Gambar nomor 19 ini adalah Gambar kue Kue ini termasuk ke dalam jenis makanan penutup Atau dessert The last number 20 What is the taste and texture of this food? Apakah rasa dan tekstur dari makanan ini? Nomor 20 ini terdapat gambar makanan yaitu rendang Nah, rasa dan tekstur dari rendang itu Yaitu savory and greasy Savory itu gurih Greasy itu berlemak atau berminyak Itu adalah jawaban yang tepat untuk rasa dan tekstur dari rendang Baiklah, itu tadi adalah pembahasan tentang sumatif tengah semester ganjil Untuk kelas 7 pada mata pelajaran bahasa Inggris Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!